Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 4 Apa kabarnya hari ini? Semoga semangat teman-teman terdapat terjaga Walaupun sedang dalam keadaan berpuasa Bertemu kembali bersama Bu Fitri Hari ini Bu Fitri akan mengajak teman-teman membuat sebuah kreasi Kira-kira kita akan membuat kreasi apa ya teman-teman? Hari ini kita akan membuat kreasi pop-up masjid Sebelum itu yuk teman-teman sama-sama kita membaca doa sebelum belajar Nah teman-teman sebelum Bu Fitri sampaikan cara-cara pembuatan kreasi pop-up masjid Bu Fitri akan menyampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu Kesepakatan yang pertama tentunya niatkan belajar hari ini karena Allah Yang kedua fokus dan tertip Yang ketiga semangat berlatih Yang keempat teliti Dan yang terakhir tidak ada tambahan menonton video lainnya dari Youtube ya Melainkan teman-teman langsung mengerjakan kreasi pop-up Nah teman-teman pada pertemuan sebelumnya ketika teman-teman belajar bersama Busa Ada Teman-teman sudah mampu menyebutkan agama yang diakui di Indonesia Kira-kira teman-teman masih ingat gak ada berapa agama yang diakui di Indonesia Ada enam ya teman-teman Yang pertama ada agama Islam Kemudian yang kedua ada Kristen Protestan Yang ketiga ada Kristen Katolik Kemudian ada Hindu, Buddha Dan yang terakhir ada Konghucu Nah teman-teman ternyata terdapat berbagai macam agama yang berada di Indonesia Artinya masyarakat Indonesia sudah mampu menerapkan Ada toleransi antar umat beragama Nah teman-teman hal ini juga tercantum dalam surat Al-Kafirun Oke teman-teman pada tahap ini Bu Fitri akan menjelaskan Bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat kreasi pop-up masjid Lampiran aktivitas 19 Lampiran pohon dan unta Kertas buffalo Gunting Kater Lem Penggaris Dan pulpen Pada tahap pertama ini silakan teman-teman gunting lampiran gambar pohon dan unta Pada tahap kedua ini silakan teman-teman salin kembali surat Al-Kafirun Selanjutnya ambil lampiran aktivitas 19 Kemudian lipat menjadi dua bagian sesuai garis putus-putus pada bagian tengah Dan gambar masjid menghadap ke bagian luar Langkah selanjutnya silakan gunting pada bagian garis putus-putus sesuai dengan pola Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya silakan teman-teman dipat sesuai dengan tutorial berikut Agar terbentuk bagian bangunan masjid Terima kasih 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 bagian pintu dan kubah masjid menggunakan cutter dan penggaris selamat menikmati selanjutnya lipatlah kembali sesuai dengan pola pada bagian bangunan masjid setelah itu silakan buka kembali kertas sehingga membentuk bangunan masjid yang telah berdiri selanjutnya lipat kertas bufalo menjadi dua bagian sama besar selanjutnya lipat kertas bufalo menjadi dua bagian sama besar langkah ke delapan tempelkan bagian pola bangunan masjid di atas kertas bufalo pas pada bagian tengahnya selamat menikmati terima kasih terima kasih begitu juga dengan bagian sebaliknya silakan teman-teman tempelkan menggunakan lem terima kasih setelah semua sisi tertempel hasilnya adalah sebagai berikut pada bagian selanjutnya silakan teman-teman diperbolehkan untuk mewarnai pohon unta dan bagian bangunan masjid selanjutnya lipat kertas pada bagian gambar unta agar unta dapat berdiri dengan tegak selanjutnya tempelkan gambar pohon pada tiang masjid selanjutnya tempelkan gambar unta terima kasih pada bagian cover teman-teman diizinkan untuk menghiasnya serta menuliskan identitas teman-teman terima kasih dengan tenteman diizinkan Alhamdulillah kreasi pop-up dia sudah jadi nih teman-teman nah bagi teman-teman yang akan mengikuti kegiatan tatap muka pada pekan depan silakan kreasi pop-up teman-teman di bawah. Sedangkan bagi teman-teman yang tidak mengikuti tatap buka, silakan mengirimkan hasil kreasi pop-up dengan ketentuan berikut. Yang pertama, silakan mengirimkan foto ketika proses pembuatan kreasi pop-up. Yang kedua, foto kreasi pop-up teman-teman dari bagian dalam. Sedangkan yang ketiga, silakan teman-teman berfoto bersama dengan kreasi pop-up dan kirimkan pada classroom. Bu Fitri tunggu ya hasil kreasi teman-teman. Bu Fitri mengucapkan Barakallofikum kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bu Fitri tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman!